Yang menyampaikan dulu yang macan Asia sekarang meyong dan sebagainya Ini kan kayak basah-basah dagelan tapi kayak basah orang-orang perapatan aja yang tidak pakai pendidikan Ini yang kita sayangkan Terima kasih sekali rekan-rekan semuanya WDB Taman Eletronik Yang saya hormati Hanka terap kita semuanya pada siang hari ini Kami dari Pakai Perindera DPC Kota Surakarta Berserta jajaran kami, berserta sayap-sayap kami Dari Satria maupun dari Pira Juga dari pengumpulasi tingkat PAK Taman Peng Tujuan kami melaporkan pada siang hari ini Kami menyikapi Apa yang sudah beredar di media elektronik maupun di mesos Bahwa saudara Edi Meliadi ini Atau Bank, Bank Edi Dia telah menyampaikan perihal pencemaran nama baik ketua umum kami Bahwa beliau sangat merendahkan ketua umum kami Jadi dari Edi Meliadi itu sangat kami sayangkan Dia sangat mencemooh ketua umum kami Selaku enham Dia sangat merendahkan sekali Bahwa dia jabatan itu kan jabatan yang tidak diminta Tapi dia sangat merendahkan jabatan seorang menteri Satu Yang kedua Dia sangat merendahkan ketua umum kami Ketika dia berbicara Tidak tanggap Tak geblek Ini yang membuat kami sangat emosi sekali Bahasa-bahasa seperti itu kan bukan bahasa yang elegan Kita ini kan orang timur Bahasanya tidak boleh seperti itu Seolah-olah dia ini orang yang kebah hukum Bicara Masa dia yang belum tentu kenal dengan ketua umum kami Kita kenapa bicara seperti itu Menggeblek-geblekkan ketua umum kami Ini tersinggung Yang terakhir yaitu Yang menyampaikan dulu yang macan Asia sekarang meyong dan sebagainya Ini kan kayak bahasa-bahasa dagelan Tapi kayak bahasa orang-orang perapatan aja Yang tidak pakai pendidikan Ini yang kita sayangkan Dapatan kami memang dengan adanya laporan seperti ini Segera ditindaklanjuti Apa yang menjadi kersan Kader militan Partai Gerindra se-Indonesia Karena kalau dibiarkan Ini sangat mengganggu Rekan-rekan kita yang sedang Melaksanakan kegiatan-kegiatan Yang mana kalau kita butuh Untuk pemikirannya lebih jernih Kita memikirkan gerakan gerindah yang lebih maju Dan sebagainya Tapi kalau seperti ini kan kayaknya akan menyandungi kegiatan kita Dan atas pengaduan yang disampaikan oleh ketua DPC Gerindra Kota Surakarta tersebut Pengaduan tersebut telah kita terima Telah kita terima di Kota Surakarta Dengan surat tanda bukti penerimaan pengaduan Nomor STBP Garen 79 Satu Romawi 2022 Reskrim Tanggal 26 Januari 2022 Jadi terkait dengan pengaduan ini telah kita terima Dan kita telah berikan surat tanda terima pengaduannya Kepada pelapor Dan terkait dengan ini kami sudah berkoordinasi Dengan di Reskrim Sus Polda Jawa Tengah Jadi semua yang terkait dengan pengaduan Yang dilayangkan oleh pelapor Terkait dengan terlapor Saudara Edi Mulyadi Untuk kegiatan penyelidikan Dan penyidikannya Nantinya akan di Akan diakomodir Akan dilakukan oleh Baris Krim Polri Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!